Timnas Indonesia U19 akan menjajal kemampuan di Tuloncuk 2022. Kejuaraan sepak bola internasional usia muda ini, akan digelar di Perancis pada 29 Mei 12 Juni 2022. Garuda Nusantara, julukan Timnas U19 akan tergabung di grup B Tuloncuk 2022. Pasukan Sinta Eeyong itu bakal bersaing dengan tim dari beberapa benua. Mereka antara lain Venezuela dari benua Amerika Utara, Ghana dari benua Afrika, dan Meksiko juga dari benua Amerika Utara. Timnas Indonesia U19 sendiri, saat ini baru merampungkan pemusatan latihan di Korea Selatan Corsel. Rencananya, Ronaldo Quate dan kawan-kawan lebih dulu pulang ke Indonesia dan bertolak ke Perancis pada akhir Mei 2022. Kami akan kembali ke Jakarta. Setelah itu ada agenda tanggal 29 Mei tahun 2022, yaitu Tuloncuk yang akan kami ikuti nanti, kata pelatih Timnas Indonesia U19, Sinta Eeyong. Timnas Indonesia U19 tercatat melakoni 9 pertandingan uji coba selama menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan. Rinciannya adalah 3 kali menang, 5 kalah, dan sekali imbang. Ini bukan pertama kalinya Timnas Indonesia U19 mengikuti Tuloncuk. Pada keikut sertaan yang terakhir yakni 2017, Garuda Nusantara hanya mencapai babak penyisihan grup. Timnas Indonesia U19 bisa memanfaatkan Tuloncuk 2022 sebagai persiapan menuju Piala Dunia U22 2023. Indonesia berstatus sebagai tuan rumah sehingga diharapkan bisa meraih kesuksesan. PSSI mengirim Timnas Indonesia U19 ke Tuloncuk 2022 untuk persiapan Piala Dunia U21 2023. Muhammad Ferrari, manajer Timnas U19, mengaku sudah punya persiapan yang baik karena tetap berlatih rutin. Saya sangat antusias akan bertemu tim yang cukup bagus di turnamen Tulon. Semoga kami bisa mendapatkan banyak pelajaran dan modal yang cukup bagus untuk kedepannya, kata Ferrari. Kompetisi kelompok usia, turnamen Tulon, adalah kompetisi usia muda yang melahirkan bintang sepak bola dunia. Turnamen Tulon atau Tuloncuk merupakan kompetisi kelompok usia di bawah 21 tahun, yang diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia. Termasuk Timnas Indonesia U19, para peserta Tuloncuk datang dengan penuh kepercayaan diri yang tinggi, demi bersaing di turnamen manca negara ini. Uniknya, meski hanya kompetisi kelompok usia, berkat Tuloncuk banyak lahir pesepak bola dunia, yang saat ini berkarir, bahkan dengan status bintang dan legenda. Turnamen Tulon sudah ada sejak tahun 1967. Nama Tulon diambil dari nama kota ajang ini pertama kali digelar, yakni di Tulon, Perancis Selatan.